Komplek Citralabuhan Permai, Kecamatan Tapin Utara, Tapin, Sabtu 31 Oktober 2020 sore, banjir hingga kedalaman air mencapai lutut orang dewasa. Warga setempat, Sofi Rahman mengatakan, air mulai memasuki pemekiman sekitar pukul 11 wita. Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna Tapin, Nurul Aina melaporkan, ada 70 rumah yang terendam akibat banjir dan 43 kepala keluarga atau 121 jiwa warga Komplek Citralabuhan Permai terdampak. Akibat banjir itu, warga yang terdampak tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kami dari Perjuangan, dari Badan Penanggulangan Bencana, Baguna, hari ini kami memantau di Komplek Citralabuhan Permai. Nah, disini ada hampir kurang lebih 70 kepala keluarga dalam sekitar 43 rumah yang terdampak dan 121 jiwa yang terdampak. Sampai hari ini, air mulai sedikit menurun, namun tidak bisa memimpinkan untuk kepala, cuaca masih belum. Untuk keluarga sekitar sudah ada dapat bantuan dari Baguna? Untuk bantuan, kami masih mendata ke lapangan orang-orang yang terdampak dan insya Allah kami melihat untuk tindak lanjut bersama BPBD apa yang harus kita kerjasamakan bersama Baguna dan BPBD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.